Oke, selamat datang di Tama Cikolabali Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman pacira Tanaman pacira ini bisa berbanyak dengan spek batang Dan juga dicangkok Juga bisa dengan bijinya Untuk pohon pacira ini tercabang karena batang utamanya dipotong Dan tanaman ini bisa juga untuk di dalam ruangan Dan kalau dipot cara merawatnya Di sini langsung saya jelaskan Perawatan tanaman yang ada dipot seperti ini Ini kalau ada rumput liar seperti ini Itu segera disabut Sampah-sampah dibuang saja Dan ini pacira ini batangnya besar sekali Dikemburkan media tanam di pinggir-pinggir pot Dengan pisau yang tajam Berta ditambah pupuk dan media tanam Jadi pupuk dan media tanam ditambah seperti ini Agar subur Penambahan pupuk dan media tanam dalam waktu berkala Untuk batang-batang yang sudah kering Daun yang sudah tua itu segera dibuang Karena pembuangan daun yang tua itu akan mempercepat pertumbuhan daun yang mudanya Jadi pacira ini bisa untuk di dalam ruangan Seperti ini digemburkan Setelah digemburkan Ditambah pupuk dan media tanam Untuk disiram itu Satu kali sehari cukup Diusahakan nyiram di pagi hari Ataupun sore hari Dan ini setelah digemburkan itu ditambah media tanam seperti ini Ini media tanam ini sudah dicampur dengan pupuk Dan pacira ini kita potong agar bercabang Jadi cabangnya jadi banyak seperti ini Batang utama itu kita potong Jadi untuk membatasi ketinggian itu bisa dipotong Karena tanaman ini Kalau di lahan bebas untuk pacira ini bisa tinggi Kalau ditanam di lahan bebas Pohon pacira ini bisa tinggi sekali Untuk penyakitnya biasanya ulat dan buku putih pada batang daun Itu bisa diantisipasi dengan ubat ama tanaman hias Jadi diantisipasi dengan ubat ama tanaman hias Kelantar penyakitnya Dan untuk membatasi ketinggian itu bisa dipotong saja Nanti setelah dipotong tanaman pacira ini akan bercabang Dan media tanam untuk dipot yang saya pakai ini adalah Sekam tanah merah bulur Kita dicampur pupuk kandang Mungkin nanti cara teknik tanamnya silahkan ditonton Di channel ini sudah ada Yang belum jelas silahkan isi di kolom komentar Dan jangan lupa share, like, subscribe di channel ini Agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya